Dipersembahkan oleh Dikenalkan nama saya Nella Karimaseva, umur saya 11 tahun. Saya memiliki hobi membaca dan menulis. Saya suka membaca karena saya bisa melihat inspirasi-inspirasi yang membuat saya maju untuk bisa menulis buku-buku. Nah, kalau misalnya buku-buku yang saya sukai itu berfantasi dan novel-novel seperti itu. Kalau untuk menulis, saya suka karena bisa menuangkan inspirasi saya ke dalam cerita yang saya tulis. Dan saya juga bisa memberikan pesan-pesan dari cerita yang saya tulis untuk para pembaca. Saya telah menulis buku yang berjudul Malam Pencahayaan di Negeri Ajaib. Itu bercerita tentang beberapa orang sahabat yang mereka masuk ke dalam dunia aneh melewat diari kawannya. Ternyata diarinya itu ajaib dan diari itu bukan miliknya. Di sana mereka mengalami petualangan hebat membantu seorang pangeran dari negeri tersebut untuk mengalahkan saudaranya sendiri sekaligus musuhnya. Di situ juga menceritakan petualangan-petualangan seru yang paling saya sukai saat mencari kalung-kalung permata untuk mengalahkan sang musuh yaitu Ratu Emberlion. Di sana juga ada beberapa tokoh yaitu Pangeran Arnan sebagai sang pangeran, Fadli, Riko, Andin, Dina, dan Nina. Sebagai para sahabat yang terperosok ke dalam sebuah negeri entah berantah. Lalu juga ada Ratu Emberlion. Dia adalah Ratu yang mencik pangeran Arnan dan juga negerinya. Lalu juga ada Ratu Buah. Dia cantik dan anggung. Dia adalah ibu dari kedua ratu dan pangeran tersebut. Lalu di sana juga ada pemeran tambahan seperti para pasukan buah, lalu juga katak yang membantu pangeran, juga ada naga, dan sebagainya. Teman-teman ini loh bukunya, judulnya Malam Pencahayaan di Negeri Ajaib. Di buku ini berisi tentang cerita-cerita seru dengan gambar-gambar yang menarik. Kalau teman-teman ingin beli, ditunggu ya, mungkin nanti diterbitkan sekitar 200 cetak. Teman-teman, disini kalau kalian mau membelinya, ditunggu dulu, soalnya masih dalam proses. Di buku ini mungkin sekitar ada 100 salaman letih. Kalau kalian ingin bacanya, ditunggu dulu ya. Di persembahkan oleh Sampai jumpa di video selanjutnya.